Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama dalam acara MBA Mengkaji Bahasa Al-Quran Selamat bersalam Semoga selalu tercurah Kepada jenitan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta keluarga Para sahabat Dan semoga syafat beliau Sampai kepada kita semua Terima kasih Kepada Ustaz Sam Yang terus istiqomah Menemani kita Berbagi Dengan kita semua Dan juga tentunya teman-teman Yang selalu menyempatkan hadir Memberikan waktunya Untuk ikut Mengkaji bersama-sama Bahasa Al-Quran Dan hari ini Kalau dari pertemuan pertama Ustaz Waktu Bahasa Arab Kalau nggak salah udah 32 atau 33 Alhamdulillah Karena kita juga ketemu di grup itu Kalau nggak salah udah Udah berapa bulan Udah cukup lama MBA ini ke-11 MBA ke-11 Waktu Arab Kalau nggak salah 20 sekian 21 Bisa konsisten Satu-dua kali Karena hal yang nggak bisa dihindari Ustaz ya Alhamdulillah Ya teman-teman Terima kasih Dan untuk Untuk selanjutnya Pada Ustaz Sam Yang Zoom ini Untuk memberikan kajiannya Tentang Ali Imran 102-103 Terima kasih Terima kasih Mas Arya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Asyadu ala Allah Asyadu ala Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'adhu Wa ala alihi wa sahbihi wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa sallam Fasilitas Zoom Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Nilai Jadi Offline sama Online Ini Insya Allah sama Karena Apa Dulu jaman Rasulullah Belum ada Zoom Ya Belum ada Belum ada fasilitas ini Jadi Dan Intinya kan Mengkajinya Dan itu tergantung Niatnya Jadi Saya sebagaimana Pernahas saya sampaikan Amalan itu Tergantung Dini dari niatnya Jadi Bisa jadi yang Seperti amalan besar Kalau niatnya Tidak lillahi ta'ala Tidak bernilai Dan bisa jadi Amalan kecil Menurut manusia Kur'an manusia Tapi karena Ikhlas lillahi ta'ala Allah memberikan Pahala yang besar Jadi Mudah-mudahan Ini dicatat Sebagai amal Soleh kita Dan Niat lillahi ta'ala Karena memang Menuntut ilmu itu Bagian dari kewajiban Jadi Tolabul ilmi Faridotun Faridotun Dimana Wajibatun Menuntut ilmu Terkait dengan Amalan yang kita Kerjakan sehari-hari Itu Diwajibkan Jadi bukan sunnah Kita sedang menjalankan Bagian dari kewajiban Nah Pada malam hari ini Saya memang Ingin merunut Kalau yang belajar bahasa Dari belakang dulu Dari surat Anas dulu Di Juj 30 Nah Kalau kita Mengkajah Al-Quran ini Kita mulai dari Al-Fatiha Al-Fatiha Memang tidak Kita ulang lagi Dari Waktu Kedunung Gaji Bahasa Arab Tapi kita mulai Kemarin itu Dengan Surat Dengan ayat kursi Ayat kursi Kemudian Ayat terakhir Dari surat Al-Baqarah Kemudian Kemarin surat Al-Imran Sekarang masih di Al-Imran 102 Dan 103 Ayat ini disebut Dengan ayat Persatuan Ayat persatuan Dan ini Ayat ini Juga biasa Disampaikan oleh Para khotib Setiap berkhutbah Karena diantara Rukun khutbah Jumat Itu harus ada Seruan untuk Takwa Jadi maka Ayat ini Karena ini Ayat 102 Sebagai ayat Takwa Seruan untuk Takwa Ayat ke-103 Ayat Tentang Persatuan Tidak boleh Berpecah belah Sehingga Kita Coba Kaji Karena Sekarang ini Sangat rentan Di antara Tubuh umat ini Terjadinya Perpecahan Perpecahan Dan masing-masing Menonjolkan Seakan-akan Ketakwaannya Atau Kepandeyanya Keilmuannya Padahal Sebenarnya Justru yang lebih penting Adalah Persatuannya Tadi Saling Berpegang Teguh Bihabdillah Dengan tali Agama Allah Ayat 102 Dan 103 Bunyinya Biasanya Biasanya Kalau di khutbah Sampai sini Penggalanya Walaupun Ke bawahnya Memang itu Justru menjadi Asbabun Nuzulnya Asbabun Jadi Jadi Wadzikuru Ni'matallahi Alaikum Idh kuntum A'da'an Fa'alababainakulubikum Wasbah Tumbi Nirmatihi Ikhwanan Wa kuntum Ala syafak Wartim Minan Nari Fa'angkodakum Minha Wakadhalika Yubayinullahu Lakum Ayatihi Lakum Tahtadu Jadi Ayat yang 102 Ini Diawali Dengan huruf Nidaya Kemudian Ayuha Itu sebagai Isimudananya Jadi Bantuan Atau Kata bantu Dari Ya Jadi Ya itu Termasuk Yang doa Biasanya ada Ya Ya Allah Ya Rabbana Ya Ilahana Ya Ayuha Ya huruf Nida Ayuha Pembantu Dari Ya Jadi Tambahan Karena tidak bisa Ya ini langsung Ke Aladina Gak bisa Ya Aladina Aman Gak boleh Jadi Ayat Ayuha Kalau Mudakat Ayat Kalau Mu'anas Aladina Jadi Ya ini Seruan Jadi Yang diserunya Itu adalah Atau Isimunadanya Orang yang diserunya Adalah Aladina Aman Jadi Kalau orang Yang sudah Beriman Itu dapat Seruan Jadi Sebagai Mukhotobnya Yang diseru Oleh Allah Jadi Kalau kita Merasa Udah Atau Memposisikan Sebagai Orang Beriman Harus diseru Harus Merasa Terseru Atau Merasa Dipanggil Oleh Ayat Ini Karena Lafannya Ya Ayuha Aladina Jadi Mukhotobnya Yang diserunya Adalah Aladina Aman Perintahnya Adalah Ittaku Ittaku Fi'il Amer Bertakwalah Kalian Jadi Perintah Dan Perintah Bertakwa Ini Hukumnya Wajib Karena Kalau kita Terusuri Perintah Bertakwa Itu Justru Yang Mengibatkan Orang Masuk Surga Karena Bertakwa Atau Karena Menjadi Orang Bertakwa Sehingga Perintah Bertakwa Ini Hukumnya Wajib Siapa Yang Harus Kita Taati Atau Ittaku Bertakwalah Kalian Kepada Allaha Allah Jadi Ingat Allaha Pakai Fatah Karena Dia Mafful Bi Atau Objek Jadi Bertakwalah Kalian Kepada Allah Hak Kotu Kotih Ini Penegasan Ataukit Dari Kata Takwa Artinya Sebenar Benarnya Takwa Jadi Hak Hak Itu Benar Kotih Ketakwaan Jadi Bertakwalah Kalian Kepada Allah Dengan Sebenar Benarnya Takwa Berarti Ada yang Takwa Yang Bohong Bohong Nanti Ada Penjelasannya Ada yang Orang Mengaku Bertakwa Tapi Bohong Mengaku Beriman Tapi Bohong Jadi Ini Orang Orang Yang Berpura Pura Casing Seperti Bertakwa Penampilannya Seperti Orang Bertakwa Tetapi Sebenarnya Dia Tidak Berbohong Dia Berbohong Menipu Memanipulasi Yuhodi Unallaha Ya Mau Menipu Allah Walladina Amanu Dan Orang Orang Yang Beriman Tetapi Mereka Tidak Menipu Kecuali Menipu Diri Sendiri Jadi Orang Yang Berdusta Dalam Ketakwanya Ini Orang Orang Munafik Jadi Wahai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kalian Kepala Dengan Sebenar Takwa Walatamutunna Dan Larangan Kemudian Ada Nuntaukid Artinya Sungguh Sungguh Janganlah Kalian Mati Ilah Kecuali Wa'angtum Muslimun Dan Kalian Dalam Keadaan Beragama Islam Jadi Disini Adalah Dan Ilah Artinya Isbat Penetapan Karena Mati Itu Pasti Jadi Ini Larangan Tapi Pasti Setiap Yang Bernyawa Merasakan Kematian Setiap Jiwa Akan Merasakan Kematian Disini Ada Larangan Mati Seakan-akan Ini Larangan Terhadap Seseorang Yang Pasti Larangan Biasanya Yang Bisa Dikerjakan Oleh Orang Yang Dilarangnya Padahal Ini Tidak Bisa Dicegah Karena Kematian Itu Di dalam Arfah Sebutkan Karena Semua Kematian Yang Kalian Lari Darinya Akan Menemui Kalian Jadi Larangan Ini Maksudnya Jangan Sekali-kali Kalian Meninggal Kecuali Dalam Beragama Islam Jadi Wala Tamutuna Illaw Angtu Muslimun Artinya Bukan Larangan Tetapi Penetapan Kalau Kalian Mati Harus Dalam Keadaan Beragama Islam Jadi Jangan Setelah Kalian Mati Kecuali Dalam Kalian Semua Muslimun Beragama Islam Jadi Ini Penegasan Bahwa Karena Kematian Pasti Berarti Bagaimana Kita Menjaga Keislaman Kita Bagaimana Ketika Akhir Ayat Kita Ketika Datang Ajal Kita Dalam Keadaan Muslim Muslim Dari Segi Syariat Tentunya Kita Beriman Karena Harus Kita Dinilai Muslim Yang Benar Kalau Beriman Karena Iman Islam Itu Harus Satu Paket Kalau Cuman Penampilannya Yang Muslim Berarti Takwanya Tidak Sebenarnya Takwa Bukan Dilandasi Keimanan Jadi Makanya Perintahnya Kepada Orang Beriman Tidak Hanya Pengaku Beriman Tetapi Dia Harus Bertakwa Dan Mempertahankan Ketakwaannya Sehingga Ketika Ayat Dia Disebut Dipanggil Orang Yang Bertakwa Atau Muttabid Jadi Meninggal Dalam Keadaan Membawa Iman Dan Beragama Islam Sehingga Dia Menjadi Orang Yang Bertakwa Yang Dijamin Masuk Surga Jadi Ini Perintah Untuk Mempertahankan Menjaga Ketakwaannya Sampai Akhir Hayat Kemudian Ayat Berikutnya Ini Perintah Jua Berpegang Teguh Kalian Di Hablillahi Kepada Atau Dengan Tali Allah Hablillah Maksudnya Adinillah Dengan Agama Allah Jadi Berpegang Teguh Dengan Agama Agama Allah Karena Agama Ini Adalah Pengikat Yaitu Diikat Dengan Akidah Kemudian Dipersatukan Dengan Syariat Jadi Akidah Itu Yang Menyatukan Kemudian Syariah Itu Yang Menjamin Untuk Menjalankan Perintah Allah Makanya Tidak Bisa Dipisahkan Antara Akidah Dan Syariah Jadi Kalau Ada Orang Yang Menolak Syariah Sebenarnya Akidahnya Juga Hilang Karena Tidak Bisa Jadi Syariah Dipisah Dengan Akidah Akidah Itu Dasarnya Usulnya Fondasinya Sedangkan Syariah Adalah Bangunannya Dan Di antara Bangunan Itu Ada Yang Tiang Tiang Itu Sholat 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 Itu Tiangnya Agama Jadi Kalau Agamanya Atau Syariah Itu Bangunannya Maka Pondasinya Akarnya Adalah Akidah Sehingga Kalau Seandainya Ada Bangunan Tanpa Pondasi Akan Roboh Tanpa Ada Pondasi Tapi Tidak Ada Tiangnya Tidak Terjadi Bangunan Sehingga Indikasi Orang Yang Beragama Islam Dan Bertakwa Pada Allah Itu Harus Dibangun Dengan Akidah Dan Syariah Dan Allah Meminta Kepada Kita Untuk Berpegang Teguh Dengan Syariah Akidah Syariah Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Agama Allah Agama Allah Jadi Akidah Dan Syariah Tidak Hanya Tidak Hanya Sekedar Pengakuan Dia Muslim Menjalankan Salah Satu Hukum Syarat Tapi Kemudian Tidak Bercerai Belai Tidak Mau Mengakui Padahal Mereka Adalah Satu Akidah Atau Sama-sama Muslim Hanya Perbedaan Mazhab Atau Perbedaan Organisasinya Haroka Dan Seterusnya Itu yang Seringkali Muncul Karena Masing-masing Bangga Akan Kelompoknya Padahal Sama-sama Akidahnya Islam Syariahnya Islam Walaupun Ada Hilafiah Di situ Karena Memang Saya jelaskan Ada yang Mutashabihat Yang bisa Beda Pengertian Sehingga Beda Pemahaman Dan Beda 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 Dari Seki Hukum Syaranya Tetapi Intinya Ketika Dia Sama-sama Beragama Islam Akidah Maka Dia harus Berpegang Teguh Secara Kesulat Jami'an Jami'an Itu adalah Taukid Semuanya Jadi Tidak Pilih-pilih Berpegang Teguh Dengan Allah Semuanya Tidak Boleh Dipilah-pilah Atau Misalnya Diskriminatif Diskriminatif Tidak Diperbolehkan Semua Yang Innamal Muminuna Ikhwatun Sesungguhnya Hanya Sesungguhnya Orang beriman Itu semuanya Adalah Saudara Jadi Tidak Boleh Diskriminatif Mau Dari Bangsa Apapun Warna Kulit Seperti Apapun Itu Adalah Saudara Jadi Kita Wajib Berpegang Tauk Karena Kesamaan Akidah Wala Tafar Roku Dan Jangan Fiil Fiil Nahi Namanya Lam Nahi Ada Fiil Mudare Jadi Sehingga Tadinya Tafar Roku Nunya Dibuang Jadi Karena Jazm Jangan Kalian Berpecah Belah Dan Tafar Itu Hukumnya Haram Jadi Tafar Berpecah Berpecah Berhukumnya Haram Karena Nanti Di Ayat Berikutnya 133 Dan seterusnya Ada Penjelasan Jadi Orang Yang Bertafar Berfirko Berpecah Belah Itu Akan Dimasukkan Kedang Raka Jahanam Jadi Artinya Kalau Larangan Kemudian Dengan Hukumnya Haram Jadi Berpecah Belah Antara Sesama Muslim Itu Hukumnya Haram Gak Boleh Apalagi Kalau Masalahnya Akar Masalah Perpecahan Itu Hal Yang Kuruk Yang Sabar Apalagi Misalnya Yang Sunnah Hukumnya Sunnah Artinya Dikerjakan Berpahala Tidak Dikerjakan Tidak Berdosa Tapi Itu Jadi Bahan Kemudian Tafar Berpecah Belah Itu Jelas Jelas Tidak Diperbolehkan Haram Ini Tidak Boleh Dilakukan Tidak Boleh Kerjakan Sementara Kalau Yang Sunnah Boleh Kerjakan Atau Bisa Dikerjakan Dalam Pahala Tidak Dikerjakan Tidak Berdosa Jangan Sampai Hal Yang Hukumnya Sunnah Kemudian Menjadikan Berpecah Belah Wad Kuru Dan Kemudian Ini Sebagai Asma Nujulnya Dulu Nanti Di Dalam Ayat 103 Ini Ada Penjelasan Dulu Sebelum Rasulullah Hijrah Ke Madinah Namanya Yastrib Dulu Namanya Yastrib Di Yastrib Itu Ada Kabilah Dua Kabilah Besar Namanya Aus Dan Khojroj Aus Dan Khojroj Itu Adalah Penduduk Asli Kota Madinah Kota Yastrib Mereka Karena Persaingan Kekuasaan Persaingan Pengaruh Karena Dalam Wilayah Yang Sama Maka Mereka Seling Bersetru Seling Berperang Maka mereka Jago-jago Perang Karena Mereka Kalau Sekarang Tauran Jadi Memperebutkan Wilayah Memperebutkan Misalnya Tempat Padang Gembalaan Memperebutkan Pasar Macam-macam Apa saja Yang Memicu Persaingan Di antara Mereka 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 Selantai Berperang Aus Dan Hojrod Jadi Sebelum Rasulullah Berhijrah Kemudian Setelah Rasulullah Berhijrah Maka Oleh Rasulullah Mereka Disatukan Dengan Akidah Bahkan Bukan Hanya Disatukan Antara Aus Dan Hojrod Bahkan Oleh Rasulullah Dipersatukan Antara Ansor Dan Mengajiri Jadi Pendatang Dari Mekah Pun Dipersatukan Bahkan Dipersaudarakan Sehingga Islam Ini Maka Mereka Menjadi Satu Kesatuan Tidak Bisa Dipisahkan Bahkan Bukan Hanya Slidenya Sudah Kebawah Tentang Aus Belum Belum Jadi Perintah Wat Kuru Disuruh Mengingat Kembali Karena Asmabun Nuzun Dulu Cerita Nanti Berikutnya Ketika Mereka Kemudian Sudah Sudah Menyatu Dalam Satu Komunitas Menjadi Sesam Muslim Tidak Ada Lagi Aus Khojroj Tidak Ada Kebangunan Kemudian Ada Orang Munafik Dan Disitu Ada Orang Yahudi Yang Ngompor Mengingat Kembali Dulu Ketika Mereka Sebelum Masuk Islam Sebelum Disatukan Oleh Rasulullah Dalam Satu Akidat Jadi Bagaimana Mereka Kemudian Dibanggak Banggakan Masing Masing Orang Aus Kemudian Hampir Mereka Saling Tersinggung Bulailah Mereka Saling Caci Saling Maki Kemudian Turun Ayat Ini Kemudian Sampai Rasulullah Kejadian Rasulullah Menyampaikan Ayat Ini Jadi Ingatlah Ni'mat Allah Jadi Ni'mat Allah Atas Kalian Itu Adalah Ni'mat Iman Ni'mat Iman Dan Islam Ni'mat Allah Itu Ni'mat Iman Dan Islam Karena Dulu Kalian Bermusuh Musuhan Maka Allah Ikat Di Hati-hati Kalian Maksud Dengan Akidat Satu Akidat Kemudian Diterapkan Kepada Mereka Syariah Islam Dengan Hukum Dengan Akidat Syariah Kemudian Allah Mengikat Hatim Aus Dan Khojroj Makan Dengan Ni'mat Iman Dan Islam Itulah Kalian Menjadi Persaudara Karena Innamal Mu'minuna Ikhwatun Bahkan Bukan Hanya Aus Dan Khojroj Yang Sama-sama Ahli Madinah Tetapi Dengan Pendatang Dengan Menghajirin Mereka Bersahabat Dengan Ni'mat Iman Dan Islam Disatukan Wakuntum Ala Ala Syafah Wuprotim Minanar Padahal Kalian Dulu Sudah Ada Di Ujung Jurang Api Neraka Tinggal Masuk Ke Neraka Sudah Di Pinggir Jurang Masuk Neraka Kemudian Allah Mengangkat Menyelamatkan Kalian Dari Api Neraka Itu Demikianlah Allah Menjelaskan Kepada Kalian Ayat-ayatnya Agar Kalian Mendapat Pertunjuk Jadi Dengan Turun Ayat ini Kemudian Yang Tadinya Hampir Berperang Kemudian Mereka Saling Memaaf Kembali Lagi Ingat Nikmat Iman Islam Yang Telah Menyatukan Hati Mereka Jadi Ini Nuzulnya Jadi Diewatkan Al-Farabi Cuman Ada lagi Rewat yang lain Bahwa Ibnu Abbas Ketika Kaum Aus dan Khojroj Duduk-duduk Berceritarah Mereka Tentang Permusuhan Di jaman Jahiliyah Sehingga Bangkitlah Amarah Kedua Kaum Tersebut Masing-masing Bangkit Membuat Senjatanya Tan berhadapan Maka Turunlah Ayat Sehingga Kemudian Mereka Tidak Jadi Ada Dalam Ayat yang lain Rasulullah Yang Menyampaikan Ayat ini Kemudian Mereka Saling Menangis Mengingat Lagi Jadi Kalau Tidak Karena Iman Dan Islam Maka Mereka Akan Terus Bertempur Terus Bermusuhan Dan Tidak Akan Ada Kedamean Maka Nikmat Iman Islam Itulah Yang Mereka Mengingat Kembali Bagaimana Nikmat Yang Paling Besar Karena Ukurannya Bukan Hanya Dunya Tapi Nikmat Iman Islam Itu Dunya Dan Akhirat Itulah Nikmat Iman Islam Makanya Harus Kita Senantiasa Mensyukurin Nikmat Iman Islam Jadi Alhamdulillah Kita Lahir Apalagi Yang Dari Orang Tua Muslim Kemudian Sampai Sekarang Dalam Muslim Alhamdulillah Maka Pertahankan Sampai Akhir Hayat Kita Keislaman Kita Jangan Sampai Hilang Kemudian Ini Penjelasannya Jadi Iman Yang Sebenar Benarnya Kemudian Para Sahabat Sempat Mempertanyakan Iman Yang Sebenarnya Seperti Apa Kemudian Ada Surat Dalam Surat At-Tagobun Ayat 16 Fattakullaha Mastatoktum Maka Bertakwalah Kalian Sesuai Kemampuan Kalian Kata Mastatoktum Ini Selingkali Didefinisikan Semampu Dalam Pengertian Minimalis Padahal Mastatoktum Itu Artinya Memang Semampu Sekuat Tenaga Kalian Jadi Mampu Batas Istihtoa Sampai Mana Jadi Bukan Meremehkan Bukan Jadi Pengertian Mastatoktum Karena Kalau Tidak Mampu Seperti Ayat Yang Berhas Kita Bahas Semuanya Allah Tidak Akan Membuankan Sesuatu Kecuali Sesuai Kemampuannya Maka Mastatoktum Itu Pasti Allah Membuankan Sesuai Kemampuan Karena Allah Tidak Membuankan Di luar Kemampuan Makanya Kalau Misalnya Dia Masyakoh Dia Kesulitan Ada Rusok Ada Keringanan Jadi Ketika Kita Menjalankan Ketakwaan Melaksana Perintah Allah Menjalankan Allah Itu Sesuai Batas Kemampuan Kita Jadi Kalau Kita Tidak Sanggup Allah Akan Memberikan Keringanan Makanya Ada Rusok Ada Kebolehan Ada Pengecualian Ada Ujur Syari Kalau Memang Di luar Kemampuan Seperti Misalnya Orang Tidak Mampu Berangkat Haji Ya memang Tidak Diwajibkan Kebaruan Tidak Mampu Jadi Masa Totum Itu Misalnya Haji Dibebankan Kebaruan Mampu Siapa Yang Mampu Mampu Membayarnya Cuman Masalahnya Orang Tidak Mampu Sekarang Pun Hanya Pinjam Ke Bank Kemudian Untuk Jaminan Dapat Nomor Porsi Akhirnya Kemudian Jadi Whiting List Ada Juga Yang Tidak Mampu Jual Tanah Bahkan Ada Jual Rumah Sehingga Begitu Pulang Haji Ada Yang Ngontrak Rumahnya Dijual Ini Memaksakan Diri Namanya Karena Allah Membuankan Sesuai Kemampuan Kalau Tidak Mampu Tidak Dibubani Atau Misalnya Zakat Kalau Zakat Itu Dikeluarkan 2,5% Harta Yang Ada Dan Sudah Sampai Nisab Dan Berhenti Atau Diam Dalam Kepemilikan Seseorang Itu Sampai Setahun Hawul Namanya Jadi Kalau Tidak Punya Hartanya Tidak Usah Keluar Jakat Tidak Dibubankan Jakat Makanya Jakat Tidak Ada Jakat Bulanan Apalagi Cicilan Jakat Karena Jakat Harta Yang Ada Sudah Nisab Sampai Satu Tahun Jadi Yang Sekarang Jakat Profesi Namanya Sedekah 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 Tiap Bulan Bagus Sedekah Karena Para Sabah Dibayakin Sedekah Bukan Jakat Karena Mereka Senantiasi Mengeluarkan Walaupun Sebelum Nisab Dan Juga Belum Satu Tahun Mereka Terkenali Sedekah Jadi Makanya Profesi Ini Sebenarnya Sedekah Bulanan Sedekah Dari Jakat Kalau Jakat Itu Haul Dan Nisab Dan Kalau Orang Tidak Mampu Apalagi Cuma Catatan Doang Karena Setiap Penghasilannya Habis Untuk Kebutuhannya Jadi Bayar Utang Kredit Utang Habis Dan Diwajibkan Jakat Karena Dia Tidak Sanggup Makanya Perintah Allah Bertakwalah Kalian Mas Tato Dan Itu Adalah Hak Kotopotis Sebenarnya Takwa Kemudian Ada Sebenarnya Takwa Takwa Yang Benar Dengan Takwa Yang Dustah Yang Bohong Ada Konsekuensinya Kalau Kita Benar-benar Bertakwa Itu Dalam Surat Ayat 2 Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Kepadanya Jadi Kalau Kita Punya Masalah Takwa Semuanya Kalau Orang Bertakwa Dia Yakin Ikhlas Karena Allah Allah Yang Akan Menyelesaikan Masalah Dia Jadi Tidak Akan Berputus Asa Tidak Akan Hilang Harapan Karena Dia Memang Menjalankan Karena Allah Ketika Allah Menyelesaikan Sesuatu Allah Akan Menyelesaikan Masalah Yang Kita Hadapi Makanya Jangan Pernah Berburuk Sangka Kepada Allah Jadi Allah Tergantung Persangka Nambanya Kita Yakin Allah Akan Mewujudkan Itu Makanya Kalau Misalnya Sakit Kita Yakan Kepada Allah Karena Tidak Tidak Ada Yang Menyembuhkan Kecuali Allah Tidak Ada Yang Menyembuhkan Kecuali Kesembuhan Darimu Jadi Hanya Allah Bukan Obat Bukan Dokter Bukan Diet Macem-macem Yang Yang Nyebukkan Allah Makanya Yakin Kepada Allah Ada Usahanya Boleh Kita Berobat Itu Disyariatkan Berobat Tapi Yang Menyembuhkan Bukan Obat Bukan Dokter Tapi Allah Itu Menjadi Bagian Dari Keyakinan Maka Siapa Yang Bertakwa Pada Allah Maka Allah Akan Jalan Keluar Dan Kemudian Ayat Berikutnya Dan Allah Akan Berikan Rizki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Tidak Juga Karena Allah Yang Rizki Jadi Rizki Itu Di Tangan Allah Jadi Orang Bertakwa Maka Allah Akan Ngasih Jalan Keluar Kalau Dia Punya Masalah Kesulitan Dan Allah Akan Berikan Rizki Yang Tidak Duga Duga Jadi Takwa Dulu Karena Ini Syarat Baru Jawab Jadi Syaratnya Takwa Dulu Pada Allah Baru Kemudian Allah Akan Berikan Jalan Keluar Dan Sebaliknya Kalau Seandainya Yang Berdusta Kalau Sekiranya Seandainya Penduduk Suatu Negeri Beriman Dan Bertaqwa Dan Imannya Benar Benar Beriman Dan Bertaqwanya Maka Kami Akan Bukakan Keberkahan Dari Langit Dan Dunia Allah Akan Kasih Rizki Akan Jari Jalan Keluar Dan Seterusnya Akan Subur Makmur Gemah Ribah Lajinawi Kalau Iman Dan Taukannya Benar Sebenar Benarnya Walaupun Kalian Berdusta Jadi Imannya Bohong-bohongan Atau Takwanya Bohong-bohongan Bahkan Banyak Formalitas Formalitas Supaya Dilihat Sebagai Orang Bertakwa Kelihatan Sebagai Orang Beriman Padahal Enggak Maka Kalau Seperti Itu Maka Kami Akan Siksa Fahod Nahum Bimakan Uyaksibun Maka Kami Siksa Karena Apa Yang Kalian Perbuat Atau Disebabkan Perbuatannya Jadi Ini Berjernungan Juga Baik Kita Kok Tanah Subur Seperti Ini Makin Kesini Makin Kacau Karena Tadi Para Pemangku Kepentingannya Yang Urus Santra Ayat Berpura Pura Beriman Berpura Pura Takwai Dan Jangan Jadi Bagian Dari Introspeksi Pada Kita Kenapa Karena Seandainya Betul-betul Penduduk Negeri Termasuk Kita Penduduk Negeri Beriman Dan Pertawa Dijamin Oleh Allah Pasti Kami Akan Bukakan Pintu Berkah Dari Lampitan Jadi Persaratannya Tadi Harus Iman Yang Benar Dan Takwa Hak Kotuk Takwa Yang Sebenarnya Jangan Bohong Nah Kemudian Jadi Larangan Meninggal Tapi Yang Dimaksud Adalah Janganlah Kecuali Dalam Keadaan Muslim Karena Tidak Seorang Pun Mengataui Kapan Datanya Kematian Maka Berusahlah Sekuat Tenaga Untuk Selalu Berada Di Jalan Allah Karena Allah Akan Menugerahkan Hamba Sesuai Usaha Yang Dilakukan Rasulullah S.W. Bersabda Jangan Sekali-kali Seseorang Dihantarkan Meninggal Dunia Melainkan Dia Dalam Keadaan Berperasa Kabay Kepada Allah Jadi Tidak Berperasa Kabur Atau Dalam Hadis Yang Lain Ini Hadis Kudzi Jadi Sungguhnya Allah Berpilman Aku Mengikuti Prasangka Ambaku Terhadap Diriku Maka Jika Dia Menyangka Baik Berperasa Baik Kepada Aku Maka Itulah Yang Dia Dapati Dan Jika Dia Berperasa Buruk Kepada Aku Maka Itulah Yang Dia Mengolah Jadi Ini Tergantung Kita Memposisikan Allah Jadi Kalau Kita Berperasa Bahwa Allah Pasti Memberi Yang Terbaik Yang Kita Butuhkan Maka Itu Yang Yang Allah Berikan Tapi Kalau Kita Berperasa Jerek Terus Kepada Allah Allah Enggak Adil Kemudian Saya Sakit Sakitan Terus Ini Disiksa Macam Macam Maka Akan Menjadi Itu Jadi Sakit Itu Sebagai Siksaan Karena Dia Berperasa Buruk Kepada Allah Jadi Berbiasakan Dan Tidak Boleh Kita Mati Kecuali Dalam Badan Baik Maka Kita Selalu Berharap Kita Husnul Khotimah Husnul Keimanan Sampai Meninggal Dalam Keimanan Mestinya Semakin Tua Dia Semakin Dekat Kepada Allah Karena Semakin Tua Itu Semakin Dekat Kepada Kematian Jadi Bertambah Hari Sebenarnya Berkurang Umur Kurang Jata Jadi Kita Semakin Tua Semakin Mendekati Kematian Orang Yang Dijamin Nanti Matinya Dalam Kadang Muslim Kalau Dia Berusaha Mempertahankan Keimanannya Ketika Dia Bertambahnya Usia Jadi Kalau Semakin Tua Keladi Semakin Tua Semakin Jadi Maksiatnya Nah Itu Dia Terlalu Sembrono Menghadapi Kematian Jadi Makanya Nanti Matinya Biasanya Dalam Keadaan Yang Tidak Baik Kenapa Karena Dia Membiasakan Menganggap Keburukan Itu Biasa Kemahsiatan Biasa Maka Nanti Ketika Ajar Tiba Pas Tendang Maksiat Tapi Kalau Kita Maksiat Itu Hal Yang Harus Kita Tinggalkan Karena Usia Kita Sudah Sudah Di Atas 50 Kemudian Kebaikan Itu Harus Di Kalau Bisa Setiap Saat Yang Allah Berikan Pada Kita Dikonversi Menjadi Pahala Menjadi Ibadah Maka Insya Allah Dia Akan Meninggal Dalam Keadaan Ibadah Dalam Keadaan Baik Itulah Orang Orang Yang Bisa Menjaga Sehingga Ketika Kematian Datang Dia Dalam Beragama Kemudian Ayat Berperang Teluh Kalian Semua Dengan Kali Agama Allah Jangan Berpercabelan Dan Ingatlah Kata Nikmat Allah Atas Kalian Ketika Kalian Dulu Bermusuhan Maka Allah Menyatukan Hati Kalian Sehingga Jadilah Kalian Dengan Nikmat Allah Itu Saudara Dan Keadaan Kalian Ada Jurang Api Neraka Kemudian Allah Selamatkan Darinya Demikian Allah Menjelaskan Untuk Kalian Ayat Agar Kalian Mendapatkan Petunjuk Jadi Apa Ada Hal Yang Allah Ridho Dan Ingat Hidup Kita Tergantung Dita Allah Allah Itu Ridho Atau Senang Pada Kalian Tiga Hal Dan Allah Murka Allah Tiga Hal Tiga Hal Yang Pertama Allah Ridho Kalian Kalau Kalian Menyembah Allah Tidak Mempersekutukan Dengan Apapun Jadi Tidak Boleh Mempersekutukan Tidak Boleh Mushrik Jadi Allah Ridho Atau Allah Suka Kalau Kita Ibadah Menyembah Allah Dan Ikhlas Karena Allah Semata Jadi Setiap Amalan Niatkan Lillahi Ta'ala Jadi Apapun Ketika kita Melangkah Lillahi Ta'ala Maka Bagian Dari Doa Yang Dulu Diajarkan Oleh Amirul Umar Min Hattab Allahumma Ja'al Amal Kulaha Kholisan Diwajikal Karim Biar Allah Jadikan Setiap Amal Kham Itu Ikhlaskan Allah Tuhan Semesta Allah Allahumma Ja'al Amal Kulaha Kholisan Diwajikal Karim Jadi Karena Itu yang Disukai oleh Allahumma Kalau Seandainya Dipersekutukan Dalam Al-Ibadah Wa Anta Simu Biha Lillahi Jami'an Walat Farahku Dan yang kedua Yang Allah Ridhoi Yang Allah Sukai Adalah Kalian Berpegang Teguh Dengan Tali Agama Allah Dan Kalian Tidak Berpecah Jangan Berpecah Dan Allah Suka Kalau Kalian Menasehati Saling Menasehati Kepada Para Pemimpin Yang Ngurusi Kalian Jadi Mohasa Balai Hukam Itu Bagian Yang Diritui Allah Yang Sukai oleh Allah Cuman Sekarang Ini Justru Kalau Kritik Dianggap Itu Penghinaan Jadi Merepot Bahkan Kemudian Dianggap Itu Akan Dilaporkan Dan Dipidanakan Jadi Luar Biasa Padahal Ini Perbuatan Yang Sangat Disukai Bahkan Rasulullah Mengatakan Sayyidu Suhada Hamzah Bin Abdul Muttalib Jadi Para Pemimpin Suhada Adalah Hamzah Bin Abdul Muttalib Yang Kemudian Dirusak Jenazahnya Oleh Hindun Istrinya Sofyan Itu Sayyidu Suhada Pemimpin Para Suhada Dan Kata Rasulullah Dan Seseorang Yang Berdiri Di hadapan Penguasa Yang Zolim Kemudian Dia Menasehati Penguasa Itu Penguasa Itu Membunuhnya Jadi Penguasa Nasehati Itu Tidak Terima Dinasihati Kemudian Membunuh Yang Menasehati Itu Maka Yang Menasehati Itu Disanggap Dan Ini Memang Menasehati Orang Yang Dikuasa Untuk Mengurus Perkara Mereka Maksudnya Para Pemimpin Para Pejabat Itu Saling Menasehati Atau Bukan Hanya Mereka Yang Menstruksikan Tapi Kita Juga Bisa Menasehati Kalau Ada Kesalahan Itu Bagian Yang Sangat Disukai Oleh Allah S.W. Waya Sahatulakum Salasan Dan Allah Juga Membenci Memurka Terhadap Tiga Hal Yang Pertama Ada Kila Wakola Kila Ini Gosip Katanya Katanya Kila Wakola Itu Dibenci Oleh Allah Allah Tidak Suka Orang Yang Menebar Fitnah Berbohong Fitnah Adu Dombang Macam Macam Atau Hok Seterusnya Itu Allah Tidak Suka Kila Wakola Makanya Jangan Biarkan Kita Suka Katanya Katanya Ini Tidak Tau Faktanya Kita Katanya Yang Paling Berat Katanya 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 Murka Soal 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 Yang Banyak Nanya Tapi Tidak Ditanya Tidak Tidak Paham Kadang Tidak 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 Kita Berpikir Sedikit Tidak Tadi Kalau Kita Membiasakan Menurut Kita Kecil Tapi Ketika Ajal Tiba Dan Kita Sedang Menjalankan Ibadah Dan Allah Suka Maka Kita Menjadi Orang Yang Tapi Walaupun Misalnya Besar Seperti Pahalanya Besar Tapi Itu Kadang Dikerjakan Kadang Tidak Pas Ajal Ketika Dikerjakan Ini Jadi Masalah Jadi Makanya Istiqomah Itu Hal Yang Mutlah Kita Ngaji Ini Berapapun Yang Hadir Harus Istiqomah Saya Suka Ini Salah Sendiri Teman-teman Gabung Disini Harus Istiqomah Dipaksa Untuk Jajah Usloti Makan Gak boleh Mundur Lagi Masa Dianjak Usloti Tiba Gak Mau Kenapa Karena Sabda Rasul Juga Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Kembali Jadi Masuk Kesini Mau Tidak Mau Harus Istiqomah Supaya Nanti Barang-barang Kita Masuk Surganya Ada Ada Modal Ada Argumentasi Padahal Ya Allah Kami Sudah Belajar Walaupun Dengan Sudah Seperti Terlambat Usianya Sudah Sekian Sehingga Belajar Bahasa Repot Gak Bisa Bisa Tapi Kita Berusaha Untuk Itu Mudah-mudahan Allah Sukakan Allah Ridho Maka Kalau Allah Menyayang Kita Kita Dimasuk Dimasuk Dimasukkan Ke Dalam Surga Itu Yang Kita Harap Kita Meninggal Dalam Kesel Jadi Perintah Allah Untuk Berpegang Teguh Kepada Agama Islam Tali Agama Allah Larangan Untuk Berpecah Belah Tidak Boleh Apapun Alasannya Walataf Faroku Tegas Jangan Sekali Berpecah Belah Apalagi Masalah Yang Yang Mohon Maaf Yang Mungkin Sepele Yang Remeh Meng Menurut Kacama Seorang Beriman Karena Yang Berat Itu Akhirat Akhirat Dunia Paling Berapa Tahun Apalagi Kalau Usia Kita Sudah 50 Umur Umatku 60-70 Sedikit Yang Di Atas 70 Artinya Ya Kalau Memperbutkan Sesuatu Dianggap Remeh Dibandingkan Kholidina Fihab Bada Kekal Selama Dalam Surga Jadi Jangan Sampai Kita Mengorbankan Yang Kekal Selama Dalam Surga Hanya Itu Kementerian Dunia Yang Sesaat Saja Yang Kebahagiaan Pun Sementara Dan Semuh Kemudian Diingatkan Dengan Nikmat Terbesar Yaitu Nikmat Iman Dan Islam Yang Akan Menyatukan Seluruh Umat Nabi Muhammad Jadi Kalau Kita Ingin Diakui Oleh Rasulullah Sebagai Umat Maka Mesti Kita Ingat Nikmat Iman Dan Islam Ini Pengikat Kita Semua Jadi Bukan Pentingan Yang Lain Tapi Iman Dan Islam Seseorang Itulah Yang Menyamakan Kita Itu Sama Sama Saudara Tidak Boleh Berpecah Belah Harus Kalau Berpecah Belah Ada Masalah Sesam Muslim Maka Kewajiban Kita Jadi Harus Dipersatukan Diperbaiki Maka Jadilah Kita Tukang Jahit Tukang Las Jangan Tukang Kompor Ngompor Ngompor Orang Terus Ngadu Domba Kita Harus Upaya Kita Semaksimal Mungkin Bahkan Rasulullah Membolehkan Bohong Untuk Menyatukan Mendamaikan Dua orang Muslim Yang Sedang Itu Boleh Berbohong Maksudnya Bohong Yang Yang Maksudnya Bukan Mahasihat Contoh Misalnya Ada Dua Orang Sahabat Ada Orang Muslim Bersetru Kemudian Saya Berbohong Si Fulan Si A Si B Mau Ketemu Kamu Dia Mau Minta Maaf Padahal Si B Belum Pernah Ngomong Ke saya Itu Si A Mau Ketemu Kapan Punya Waktu Dia Udah Maksudnya Bersalah Minta Maaf Orang Ini Padahal Saya Gak Ketemu Dengan Si A Gak Temu Alhamdulillah Itu Berbohong Yang Dapat Berkah Atau Misalnya Berbohong Untuk Menyenangkan Istri Tapi Bukan Seliku Bukan Seliku Maharam Gak Boleh Istri Kita Gak Suka Kalau Kita Pinjam Boleh Pas Kita Gak Punya Uang Pinjam Pinjam Misalnya Ini Ada Rizki Alhamdulillah Jadi Ini Bohong Sebenarnya Tapi Bohong Atau Tadi Istri Masaknya Kehasinan Tapi Kita Menyenangkan Masakannya Enak Banget Padahal Gak Enak Itu Juga Boleh Atau Tadi Misalnya Memuji Istri Cantik Banget Padahal Sebenarnya Gak Gapas Supaya Senyum Boleh Jadi Ingat Kita Ini Diikat Oleh Iman Dan Istanah Kita Ini Iman Yang Terbesar Maka Wajib Hukumnya Kita Bersatu Wajib Menyambung Tali silatul Ufah Tidak Boleh Berbesar Walau Alam Bisauan Saya Kembalikan Mas Baik Terima kasih Atas Pemaharannya Terkait Ayat 102 103 Libron Salah satunya Katanya Ayat persatuan Ustaz Enggak Narik kesimpulan Karena di slide terakhir Sudah ada kesimpulannya Semua Monggo Teman-teman Yang ada Pertanyaan Atau Yang Akan Mau Disisusikan Silahkan Bapak-bapak Atau Ibu-ibu Atau Sebelum Yang lain Ustaz Ijin bertanya Boleh Boleh Tadi Ustaz Ini bukan Ngetes Tadi Tentang Apa Yang tentang Bercerai Berai Gitu Wala Taf Farokku Ustaz Sempat Nyinggung Tentang Firkoh Dan Bukan teringat Tadi Iseng-iseng Google Ada Hadis Yang nanti Akan terbagi Beberapa Disitu disebutnya Firkoh Kemudian Mat Islam 70 Berapa Dua Atau Tiga Selamat Cuma Satu Gitu Pemahamannya Gimana Itu Firkoh Seperti Apa Kalau Pemahaman saya Artinya Kalau tentang Ayat Bersatu Golongan-golongan Itu harus Bersatu Selamat Kalau saya Jadi Berfirkoh Itu Yang memang Dia Beda Akidahnya Beda Akidahnya Jadi Karena Kalau beda Mazhab Itu bukan Firkoh Mazhab Itu Memang Suatu Kemestian Kenistayaan Mazhab Itu kan Sebenarnya Rujukan Tempat Merujuk Tempat Kembali Dalam Hal Fikih Jadi Mazhab Itu Dalam Fikih Hukum Syarah Dan Fikih Itu Identik Dengan Hilafiyah Karena Memang Bagaimana Mereka Menggali Hukum Dari Dalil-dalil Yang Disana Ada Dalilnya Yang Bisa Mertas Habihat Karena Kalau Dalilnya Mukhamat Itu Tidak Ada Istihat Langsung Misalnya Allah Menghalakan Jual Mengharapkan Riba Sudah Otomatis Langsung Tidak Beristihat Di Istihat Itu Kepada Sesuatu Yang Disitu Ada Hilafiyah Maka Kemudian Mereka Beristir Hasil Istihat Berbeda Nah Kalau Dia Menggunakan Metodologi Istihatnya Ikuti Mazhab Shafi'i Usul Fikih Imam Shafi'i Maka Sebut Dengan Mazhab Shafi'i Jadi Mazhab Shafi'i Mazhab Itu Metodologi Istihat Atau Usul Fikih Usul Fikih Yang Itu Milik Imam Shafi'i Maka Semua Ulama Yang Beristir Mengikuti Usul Fikih Imam Shafi'i Disebut Mazhab Shafi'i Demikian Pula Mazhab Maliki Kalau Mengikuti Usul Fikih Imam Maliki Maka Semua Ulama Yang Beristir Menggunakan Usul Fikih Imam Maliki Disebut Mazhab Maliki Kita Ini Ngikut Mana Karena Beristir Mengikuti Usul Fikih Imam Shafi'i Kita Mengikuti Mazhab Shafi'i Maksudnya Kita Mengikuti Ulama Ulama Yang Beristir Mengikuti Usul Fikih Imam Shafi'i Jadi Belum Tentu Sesuai Dengan Pendapat Imam Shafi'i Sendiri Makanya Dalam Mazhab Imam Shafi'i Pun Disitu Ada Perbedaan Pendapat Satu Ulama Dengan Ulama Lain Walaupun Menggunakan Metodologi Istihat Karena itu Kalau Seandainya Perbedaan Dalam Masalah Hilafiyah Dalam Masalah Furu Ini Dianggap Firkoh Ini Keliru Karena Firkoh Itu Maksudnya Tapi Ada Fikro Firkoh Itu Kalau Memang Beda Akidah Karena Innamal Mu'minun Ikhwatun Jadi Sesama Muslim Itu Saudara Jadi Bukan Kelompok Kelompok Makanya Dalam Ayat Berikutnya Dalam Ayat 104 Nya Desebutkan Jadi Harus Ada Sekelompok Atau Sebagian Dari Kalian Umatun Itu Bisa Jamaah Jamaah Atau Haroka Atau Kelompok Atau Hizbun Atau Apapun Namanya Tetapi Itu Minimal Satu Jadi Namanya Wajib Kifaya Harus Ada Satu Karena Minnya Militab Sebagian Dari Kalian Jadi Harus Ada Satu Minimal Tetapi Tugasnya Kemudian Pake Yan Una Yan Itu Jamaah Jadi Umatun Itu Satu Tapi Berarti Umat Umat Yang Menyeru Kepada Al-Khayr Al-Khayr Al-Tafsir Ibn Kasir Sebut Al-Islam Jadi Nyirunya Kepada Islam Ya Murun Nabil Ma'ruf Menyiru Kepada Yang Ma'ruf Dan Mereka Mencegah Mereka Jadi Umatnya Banyak Boleh Berkelompok Boleh Berjamaah Boleh Beberapa Ormas Beberapa Harokah Tapi Tugasnya Yang Sama Menyiru Kepada Islam Bukan Nyiru Kepada Ormas Kepada Kelompok Kepada Golom Bukan Nyirunya Ilal Khair Kepada Islam Dan Mengajak Yang Ma'ruf Menurut Versi Islam Bukan Ma'ruf Versi Masing-masing Kelompok Dan Mencegah Dari Yang Mungkar Kemungkaran Menurut Islam Versi Masing-masing Kelompok 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 Seperti Ini Jamaah Jamaah Yang Seperti Ini Mereka Semua Adalah Al-Muflihud Orang-orang Yang Beruntung Jadi Yang Dimaksud Tadi Virkoh Ada Berbeda Akidah Sekarang Banyak Yang Menyimpang Akidah Dia Mengaku Muslim Tapi Menyimpang Akidah Dan Itu Berkembang Terus Yang Satu Yang Selamat Yang Berakidahkan Islam Irukun Imannya Benar Sesuai Yang Diajarkan Rasulullah Irukun Islam Yang Yang Diajarkan Rasulullah Disebut Dengan Ahlu Sunnah Waljamah Atau Ini Klaim-klaim Enggak Semua Yang Yang Mengikuti Rasulullah Adalah Ahlu Sunnah Waljamah Walaupun Berbeda Mazhab Karena Mazhab Itu Ingat Rujukan Daripada Imam Mazhab Itu Adalah Al-Quran As-Sunnah Isma Suhabat Dan Kias Ataupun Ada Perbedaan Hal Yang Cabang-cabang Itu pun Tidak Banyak Perbedaannya Tapi Al-Quran Dan As-Sunnah Itu Mesti Sama Gak Mungkin Berbeda Kadar Itu Di antara Mazhab Itu Semuanya Ahli Sunnah Waljamah Atau Katol Serafikih Misalnya Ada Sebut Dengan Siah Siah Juga Ada Yang Masih Islam Siah Jahidiyah Sama Ja'fariyah Karena Akidahnya Tidak Salah Beda Dengan Kelompok Atau Siah Yang Lain Yang Memang Nabi Atau Kitab Suci Bisa Berbeda Jadi Insya Allah Kita Ini Walaupun Beda Mazhab Beda Ormas Dalam Pengajian Ini Tapi Kita Sama Kita Satu Kelompok Kelompok Ahlus Sunnah Waljamah Bukan Ahli Sunnah Waljamah Insya Allah Ahli Sunnah Wajam Ada Yang Kuno Itu Masalah Masalah Sabang Tapi Kalau Ngaku Ahli Sunnah Tidak Sholat Subuh Ini Masalah Jadi Virkoh Itu Memang Yang Menyimpang Ustaz Menyimpang Yang Menyimpang Jadi Bukan Karena Perbedaan Pemahaman Pendapat Atau Perbedaan Masalah 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 Pikih Bukan Baik Terima Terima Kasih Ada Udah Dandil Udah Dandil Kelihatan Iya Ada Tapi Tumben Ketutup Siapa lagi Monggo Silahkan Ada Kalau Kalau Enggak Boleh Kang Taufik Silahkan Kalau Enggak Ada Langsung Terima kasih Ustaz Arya Kesempatannya Yang saya hormati Juga Pak Ustaz Samsuddin Teman-teman Semua Satu persatu Tapi tidak Mengelengi Salah Seharmat Saya Dan takjim Pada teman-teman Terima kasih Pak Ustaz Silahman Rohaninya Sehingga Mengingatkan Kita Untuk Kalau yang tadi Udah disimpulkan Sebenarnya Tapi Bagaimana Kita Untuk Tetap Menjaga Keimanan Dan keselaman Kita Sampil Akhir Hayat Tentunya Dengan Mempertahankan Akidah Dan Sariahnya Salah satunya Saya Tadi Pak Ustaz Menyinggung Bahwa kita Mungkin Mungkin Bisa kita Semurkan Juga Kita Semua Terlahir Dari Islam Alhamdulillah Sehingga Kebesaran Kebesaran Atau Kelebihan Kelebihan Islam Itu Kita Tahu Secara Turun Temurun Jadi Mungkin Gini Pak Ustaz Singkat Cerita Mungkin Ini Kerisauan Saya Terhadap Kerisauan Saya Terhadap Diri Saya Maksudnya Walaupun Kita Islam Dari Lahir Saya Ini Masih Doif Masih Lemah Dan Saya Bersyukur Bisa ikut Pengajian Sini Dengan Harapan Mendapat Bekal Atau Kita Takdirnya Menyatakan Lain Tadi Pak Ustaz Juga Bila Kalau Nanti Kita Ketemu Di Surga Kalau Duluan Pak Ustaz Samsudin Sama Ustaz Arya Duluan Panggil-panggil Saya Sebaliknya Saya Begini Kenapa Saya Dibilang Doif Karena Saya Sangat Mungkin Juga Tapi Mudah-mudahan Tidak Ditakdirkan Untuk Tidak Bisa Menjaga Akhidah Keislaman Dan Seri Keislaman Saya Namun Di Sisi Lain Ada Orang Yang Terakhir Dari Islam Kuat Atau Sambil Contoh Tapi Bukan Gibah Mungkin Ini Buat Itibar Buat Kita Semua Mungkin Teman-teman Sudah Banyak Tahu Terkait Cerita Ustaz Sehudin Ataupun Yang kemarin Di Masjid ITB Kalau dari Pemahaman Mungkin 360 derajat Atau 180 derajat Dari saya Tapi Tiba-tiba Dia bisa Berubah Dengan mudahnya Itu Fenomen Yang pertama Terus Fenomen Yang kedua Yang saya Sampaikan Ke Pak Ustaz Saya Pernah Ketemu Mualab Itu Yang membuat Saya Takjub Dia bilang Singkat Cerita Mualab Itu Tahu Kelebihan Kelebihannya Di Islam Salah Satunya Yang dia Tahu Itu Yang dia Takjub Itu Al-Quran Itu Bilangnya Betul-betul Kitab Suci Dimanapun Itu Pasti Bahasa Arab Tapi Bisa Dihafal Oleh Orang Afrika Orang Asia Orang Oropa Mahroj Maksudnya Hapalah Itu 30 Juz Kalau Secara Akal Manusia Tidak Bisa Apalagi Tapi Faktanya Ada Yang Hafal Jadi Dia lahir Dari Kristen Sudah Dibapis Pindah Ceritanya Terus Yang kedua Itu Yang saya Ingat Tentang Ketuhanan Yaitu Dia paham Tuhan Tidak Beranak Dan Tidak Beranakan Sementara Nah Dibandingkan Dengan kitab Dia protestan Itu Beberapa kitab Ada Pujanya lama Baru Akhirnya Dia Pindah Maksud saya Pak Ustadz Saifuddin Ini kan Sudah Mendiskreditkan Quran Sampai Dia Sebenarnya Kalau saya Lihat Dia pindah Itu Awalnya Ada sederhana Pada saat Dia ceramah Dia Mempengaruhi Orang Yang ceramah Di suatu mushollah Bahwa Kalau saya salah Tolong dikoreksi Katanya Islam itu berat Berat Kalau kita Dilaksanakan Secara kahvah Sempurna Padahal tadi Pak Ustadz Singkat cerita Ada Ustadz Seperti Ustadz Seifuddin Ataupun yang Di Salman Itu yang Notabene Secara pemahaman Mungkin Mumpuni Tapi Pada satu titik Dia ditakdirkan Pindah Pindah Sampai sekarang Dipengaruhi oleh Anaknya Yang Maksud saya Yang Saya Mungkin Harus kita Ini kan Bukan lakukan Tapi Kenapa dari kita itu Tidak ada yang Menyampaikan bahwa Atau Pada saat Pak Ustadz Seifuddin Saya ada 300 ayat Ini yang mau Harus dirubah Tapi juga Sempurna Al-Quran itu Seperti ini Sampai akhir-akhir Kalaupun Al-Quran itu Dihapuskan Tetap Itu Akan dijaga oleh Sang Alkitab Mungkin Ternyatanya Kurang jelas Tapi Kenapa Ini tidak ada Yang ini Supaya tadi Tidak ada Ini ya Biar kita Tetap Tidak Berpecah belah Mungkin Saya kembalikan dulu Pak Ustadz Terima kasih Ini Satu sisi Kita kadang-kadang Menyalahkan Tentang Nasib Atau Takdir Jadi Seakan-akan Kalau Allah menakdirkan Saya orang jahat Nanti Baik-baik Ya percuma Nanti kan Ujungnya masuk neraka Ada yang ngomong Kayak gitu Padahal Nasib Atau takdir Itu Kita gak tahu Kecuali sudah terjadi Yang di lauhilmah Punya tetap Menetapkan oleh Allah Untuk kita Itu kemahaluasan Ilmu Allah Allah sudah menetapkan Iya Tapi Apa yang ditetapkan oleh Allah Tidak memaksa Seseorang Untuk berbuat Jadi Ketika berbuat Itu serai pilihan Pilihan Oleh karena itu Orang yang murtad Karena pilihan dia Ya Pilihan dia Jadi bukan Karena ini Saya kalau ditakdirkan oleh Allah Murtad Ya murtad aja Kita gak kayak gitu Karena Allah telah menetapkan Wahadain Najain Kami telah dudukan dua jalan Ya apa Dan dalam Dalam jiwa kita Fa'alhamah pujur Rawat taqwa Allah menghilangkan Pujur dan taqwanya Sudah ada potensinya Dan kemudian Ditujukan dua jalan Contohnya Ini hak yang batir Lu udah jelaskan Al-Quran itu sebagai Al-Furqan Misah Antara hak dan yang batir Jadi sebagai Al-Quran ini sebagai Hudan Lilmutakin Sebagai petunjuk Ya Laroiwabfi Hudan Lilmutakin Petunjuk Petunjuk Artinya Kita politikasi akal Kalau kita akal yang tidak berfungsi Maka bukan mukalab Jadi bebas dari beban hukum Tapi begitu akalnya berfungsi Biar bisa membedakan hak dan batir Bisa 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 Apa Paham Memahami Petunjuk Maka Kalau dia memilih Menyimpang Itu karena pilihan dia Makanya disangsi oleh Allah Jadi Kalau kita Makanya ini dalam mohonan kita Dalam puasa kita Untuk mempertahankan akidah kita Karena kita diberi akal Diberi akal Dan ada petunjuk Makanya Bagaimana supaya kita terjaga Maka belajar Bacalah petunjuknya Belajari petunjuknya Itu Al-Quran Petunjuk hidup kita Al-Quran Al-Quran kita baca Kita pahami Bukan hanya cukup membaca doang Bukan hanya cukup menghafal Tapi pahami Jangan pahami Kemudian jalankan Ini yang benar Ini yang salah Itulah Ketika kita mengikuti petunjuk itu Kita melaksanakan yang benar Kita meninggalkan yang salah Maka disebut yang mertaqwa Makanya perintahnya Jadi Bagaimana kita menjaga Mempertahankan Akidah kita Dengan apa Dengan menjaga Agar kita mengikuti petunjuk terus Kalau kita menjaga itu Melaksanakan perintah Dan menjauhi larangannya Pertakuan sebenarnya Itu sebenarnya kita sedang menjaga Akidah kita Dan menjaga syariah kita Artinya sampai akhir hayat Sehingga ketika Ketika Ajar tiba Pasti ketika kita taat kepada Allah Dan itu adalah sebut dengan Khususul Khatimah Maka orang-orang yang menjaga itu Dia tidak menyempatkan Sedetik pun untuk berbuat mahasiat Jadi tidak akan Kemudian matakan Ah Kan ini udah Udah cape lah Sholat terus misalnya Udah sekali-kali Misalnya tinggalin sholatnya Nah itu tidak akan Karena dia paham Kalau ajal tiba Ketika dia meninggalkan sholat Bagaimana Gitu kan Ya itulah orang yang Zikir kepada Allah Ya kudulun Allah itu Kayak gitu Ketika dia misalnya Berbuat mahasiat Ini ada istri tetangga Janda Atau janda Di samping rumah Misalnya Wah ini gimana Tapi dia Aduh kalau saya berzina Kemudian datang Ajar ketika berzina Maka kata Rasulullah Tidaklah beriman Orang pejina Ketika berzina Tidaklah beriman Pemabuk Peminum Ketika dia mabuk Jadi kalau misalnya Ketika melakukan mahasiat itu Hilang imannya Maka dia mati Dalam keadaan kufur Atau mati Dalam keadaan Su'ul Fatimah Maka dia tidak akan Menyempatkan diri Karena dia tahu Ajar itu datang kapanpun Bisa kapan saja Jadi Kalau ajal sudah datang Tidak bisa Dimajukan Dan dimurukan Bekipun sesaat Tidak bisa Jadi kalau Ijru sudah diutus Oleh Allah Penyambut nyawa kita Ya tidak bisa Tidak bisa Nego-nego Tidak bisa Karena kita tahu Bahwa ajal itu Kapanpun datang Maka kita tidak Menyempatkan berbuat mahasiat Itulah orang Yang bisa menjaga Jadi Kalau Makanya Kewaspadaan itulah Yang harus kita lakukan Apalagi tadi Sudah mulai Sakit-sakitan Itu kan Warning-warning Dari Allah kan Sudah mulai Sakit-sakitan Maka harus Waspada Jangan menyempatkan diri Berbuat mahasiat Dan kemudian Kita konversi Setiap saat Yang kita lalui Menjadi Menjadi Pahala Menjadi Amal soleh Dan katanya Sebaik-baiknya Manusia adalah Angfa'um linnas Yang paling Bermanfaat Untuk manusia yang lain Jadi bukan hanya Dalam bentuk Ibadah mahdud Jadi karena Ibadah mahdud Itu cuma sedikit Sebenarnya Misalnya Solat lima waktu Selama-lamanya Lima waktu Solat Paling berapa menit Justru kalau kita Hanya mengandalkan Ibadah mahdud Tidak cukup Untuk bisa mengantarkan Kedalam surga Selama-lamanya Jadi harus Banyak berbuat Baik Dan Bermanfaat Untuk orang banyak Insya Allah Itu sudah Daniel Sudah hand rise Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Saya kamera off Tadi saya Mengamati Salah satu Yang kita Bahas disini adalah Mencegah Bercerai-berai Atas sesama muslim Sekarang Semakin saya Tua Semakin banyak Ikut pengajian Semakin tahu Yang namanya muslim Itu kok Sekarang kok Banyak Terbagi-bagi Kalau orang lain Beberapa Faham terhadap Kita kan suka Mengatakan Kita ini Beda Sekarang bagaimana kita Memutuskan Mereka-mereka itu Yang mungkin dari Organisasi yang berbeda Apakah mereka kita Anggap juga sebagai Sesama muslim Atau bukan Sayang kurang enak Menyebut namanya Organisasinya Tapi Atau begini aja Pertanyaannya Bagaimana kita Menyimpulkan Apakah itu Alisunawal Jamaah Atau tidak Soalnya ada beberapa Sarang organisasi Muslim Di Islam Itu yang Menurut Klaim Klaim dari orang-orang Alisunawal Jamaah Bahwa itu bukan Bagian dari Alisunawal Jamaah Padahal sehari-hari Kita ketemu Malah ada yang Saudaranya kita Ada yang sepupu Ada yang ini Tapi dia dari Kelasinya berbeda Nah ini Bagaimana ini Menurut Ustadz Sam Ini yang Memang harus Kita ini Harus Senantiasa Tabayun Tabayun itu Klarifikasi Kemudian Ngecek Take and recheck Jadi kita Tidak boleh Karena Dasar kebencian Kepada satu Goloman Kemudian kita Tidak berlaku adil Artinya tidak Mau tahu Jadi harusnya Kalau kita Bertemu Ini Ini masih Masih Muslim Atau sudah keluar Dari Islam Kita deketin dia Dan bisa jadi Dia misalnya Ngaco itu Karena bisa jadi Tidak paham Jadi kewajiban Kita adalah Mendakwahi Bukan menghukum Bukan menghukum Kita kan Mendakwahi Jadi bagaimana kita Dengan Sesama Muslim Artinya Dia Muslim Islam Kemudian Aneh-aneh Yang harus kita Lakukan adalah Pertama Tabayun dulu Ngecek dulu Benar gak Apalagi karena Organisasi Organisasi itu Mestinya Ada Aturan-aturannya Atau Ajaran-ajarannya Apakah Di antara Ajarannya itu Menyimpang dari Akhidah Islam Atau tidak Kalau misalnya Fikihnya bisa berbeda Gak ada masalah Kalau Fikihnya Tapi kalau Akhidahnya berbeda Ini jadi masalah Jadi sebuah Pembeda Contoh misalnya Siah Siah itu dari Akhidahnya Siah yang selain Jaidiyah Jampariah Tapi Jaidiyah Jampariah Di sini jarang Atau mungkin Gak ada Saya gak tau Karena Tidak pernah Tidak pernah kenal Karena Siah itu Dari akhidahnya Dia mengganti Sahadatnya Misalnya Maaf Maaf Ini saya Agak lebih Saya Pertegas aja Contohnya Ada sodara Agak peduli Sodara kandung saya Sesama dari Minang Dia gak percaya Dengan Alil Dia gak percaya Dengan Apa namanya Yasinan Itu kita Menyimpulkan Apakah Dia ini Alisurawajamah Begitu loh Kadang-kadang Atau kita ingin Meyakinkan Ke Mereka Yang kita anggap Sama Alisurawajamah Tadi kan Ustazan sempat Mengatakan Bahwa Kundut dan Kundut itu Sebenarnya Keduanya Alisurawajamah Hanya Itu bagaimana Kita Meletakkan Di sisi kehidupan Kalau kita hidup Dengan mereka itu Jadi Masuk saya Tadi yang Cabang itu Adalah Masalah-masalah Seperti contoh Tadi Misalnya tentang Tahlilan Atau tidak Tahlilan Itu kan Sebenarnya Hanya beda Persepsi Beda pemahaman Yang satu Matakan Orang sudah Meninggal itu Dia akan Mendapatkan Apa yang Dia lakukan Selama hidup Sementara Yang Mengklaim Dirinya sebagai Ahli Sunnah Warjamah Bahwa Bisa Orang Dapat Bantuan Dari doa Doa keluarganya Doa anaknya Doa sahabat-sahabatnya Maka kemudian Tahlilan itu Dengan membaca Baca Yasin dulu Atau baca Tahlil dulu Kemudian berdoa Jadi Baca tahlil itu Sebagai Pembukaan Supaya doanya Dikabulkan Dan doanya Untuk si mayit Jadi Terlepas Dari Yang kemudian Ada Ada Apa Apa Motong Hewan Macem-macem Yang pesta-pesta Itu kan Di luar itu Ini yang Cerita tentang Tahlil itu Adalah Sebenarnya Urutan Baca doa Di awalnya Dengan baca Alikhlas Baca Fatihah Baca Alikhlas Baca Ayat kursi Baca Tasbeh Baca Tahlil Akhirnya Dengan doa Doa Dan dikhususkan Untuk si mayit Jadi Kalau itu Yang dimaksud Itu Perbedaan Dalam Memahami Memahami Nas Jadi Satu Memahami Bahwa orang Sudah menilai Selesai Urusannya Dia berhadapan Langsung Dengan Dapatkan Sekuensi Apa yang Dia telah dilakukan Ada yang Mengahami Dia bisa Terbantu Terbantu Dengan doa Dengan Kemudian Terbantu Dengan Ibadah Misalnya Anaknya Beribadah Menyertakan Orang tua Yang sudah Meninggal Dan seterusnya Jadi ini Perbedaannya disitu Jadi sama-sama Ini ahli sunnah Warjamaah Tapi masalah-masalah Yang Sabah Masalah Yang terjadi Seperti kunut Enggak kunut Kalau subuhnya Semua sepakat Harus sholat subuh Subuh-subuh Dua rokat Tapi apakah Doa kunut Dalam subuh itu Atau Itu doa kunut Doa kunut Tanjilah Dan perbedaannya Cuma disitu Dan ini Masalah Inilah perbedaan Masalah khilaf Atau masalah furuh Masalah cabah Yang sama-sama muslim Baik Jadi akhidah itu Ukurannya Tuhannya Allah Kemudian Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kitab-kitab Iman kepada Muhammad Iman kepada hari akhir Iman kepada Jadi rukun iman itu Itu menjadi standarnya Kalau diantara Rukun iman ini Cacat Misalnya kitabnya Bukan Al-Quran Nabi-nya bukan Nabi Muhammad Sudah beda Hal-hal yang Misalnya Hukumnya mukamat Seperti sholat Dia tidak mewajibkan sholat Misalnya Lima waktu Itu udah Beda Beda agama Walaupun syariah Tapi syariah yang pasti Dicontohkan oleh Rasulullah Seperti sholat lima waktu Kemudian dia merubah Misalnya Merubah waktu sholatnya Jumlah Waktu sholatnya Kemudian jumlah rokat Ini hal-hal yang Mukamat Berbeda Ini bisa keluar dari Hal-hal yang Rukun-rukunya sudah sama Tidak ada Baik Baik Saya Mohon maaf Sekali lagi Mohon maaf Kalau mungkin Menyinggung Beberapa Sahabat di sini Saya agak menyebut Satu organisasi Mohon maaf Sahabat-sahabat Bagaimana dengan Mohamadiyah itu Pak Ustadz Karena Saya Jujur Dari Minang Dari kecil pun Saya memang Didik Dari keluarga besar Dan Mohamadiyah Tadi saya Menyebut organisasi Sebenarnya saya Mengarah ke sana Pak Ustadz Itu bagaimana Mohamadiyah itu Sebenarnya Sama dengan NU Jadi sama dengan NU Bahkan dulu Gurunya itu Pendirinya itu Sahabat Sahabat Jadi Beda Beda Mazhab Yang diikuti Mazhab ya Yang satu Mengklaim Ini mengklaim Aja sebenarnya Walaupun Tentu juga NU Mengklaim Mazhab Safi'i Sementara Mohamadiyah Mengikuti Mazhab Hanafi Tetapi dalam Praktiknya Sebenarnya Sama aja Karena Kalau yang Intinya Sama Yang sama Dan cuman Ini memang Senangnya Yang berbeda Itu Yang masalah Sabang Itu yang Dibesar-besarkan Betul Dan itu Sebenarnya Itu Ada Peran Orang-orang Yang tidak Suka dengan Islam Bersatuan Islam Dulu itu Zaman Rasulullah Namanya Orang Munafik Atau Orang Yahudi Orang Yahudi Dan Munafik Yang tidak Suka Kalau Mahdi Sam Itu Akur Dulu Zaman Rasulullah Para sahabat Tidak Sering Berbeda Pendapat Juga Tapi Mereka Menjadi Sahabat Jadi Perbedaan Itu Pasti Karena Kita Manusia Berbeda Termasuk Organisasi Yang Besar Indonesia Muhammadiyah Dan Enru Itu Ada Perbedaan Dalam Masalah Sabang Dan Masalah Tidak Semua Orang Muhammadiyah Mengikuti Mazhab Hanafi Ada Juga Orang Muhammadiyah Ikuti Mazhab Shafi'i Demikian Pula Orang Enru Tidak Semua Orang Enru Ikuti Mazhab Shafi'i Ada Mas Hanabi Bahkan Bisa Mazhab Maliki Atau Hanbali Ada Cuman Ini Klaim Masing-Masing Organisasi Itu Siapa Jadi Hal-Hal Kita Jangan Sampai Melakukan Itulah Apalagi Sama-sama Orang Minang Sama Saudara Sendiri Itu Harusnya Justru Kadang-kadang Hal-Hal Yang Seperti Itu Harus Sering Mendukung Sering Menghargai Para Sahabat Berbeda Pendapat Mereka Saling Hargai Umar Bin Khotob Sering Berbeda Pendapat Dengan Abu Bakar Atau Dengan Ali Tapi Mereka Sahabat Tidak Ada Alasan Kalau Masalah Cabang Hanya Beda Nama Organisasi Beda Benderanya Beda Program Baik Oke Ustad Cukup Terima kasih Arahannya Makasih Assalamualaikum Warna Silahkan Teman 21-22 8 menit Lagi Kalau ada Yang Masih ingin Ditanya Ibu-Ibu Biasanya Ibu-Ibu Siapa Nih Baik Kalau Tidak Ada Akur Terus Jadi Jadi Kadang-kadang Kita Terganggu Dengan Tadi Sebenarnya Kepentingan Politik Pragmatis Yang Itu Yang Mengakibatkan Kita Mudah Dipecah Belah Karena Kepentingan Duniawi Yang Sesaat Kadang-kadang Kita Tidak Ikut Serta Tapi Terbawa Suasana Apalagi Mobil Pres Jadi Saya Wanti-wanti Jangan Sampai Terulang Waktu Pilgub Jadi Ada Kampret Sama Sama Cebong Jadi Bada Sesama Satu Masjid Saya Di Kompori Saya Satu Masjid Ada Yang Pro Satu Pro Dua Kemudian Sampai Tidak Bersatu Saya Bersaing Bersaingnya Orang Lain Kalau Mendapat Manfaat Orang Lain Malah Kita Bersetru Apalagi Ada Satu Grup W Keluarga Beda Pilihan Jadi Kemudian Bersetru Itu Satu Keluarga Jadi Parah Lagi Tapi Memang Setan Senang Kalau Yang Mau Calon Masuk Surga Gagal Masuk Surga Senang Digoda Terus Supaya Tidak Menjadi Penghuni Surga Jadi Kita Harus Waspada Jadi Se Apa Jelek Apapun Sesama Muslim Kita Walaupun Misalnya Amalannya Tidak Seperti Ideal Yang Kita Inginkan Ketahuilah Bahwa Allah Bisa Membalikkan Hati Orang Yang Tadinya Umar Bin Khotob Yang Tadinya Berandalan Yang Bahkan Mau Menuh Rasul Itu Bisa Berubah Menjadi Sahabat Rasul Yang Mencinta Rasulullah Kita Juga Tahu Orang Yang Mungkin Kacobalo Sekarang Mungkin Akhirnya Bisa Berubah Atau Sebaliknya Orang Yang Tadinya Kelihatan Baik Bisa Berubah Bisa Memusuhi Islam Dan Komuslim Itu Sangat Mungkin Oleh Karena Itu Harus Kita Lakukan Tetap Kita Sambung Silatul Ukwah Yang Berbeda Organisasi Berbeda Masa Karena Sesama Muslim Silatul Ukwah Serang Muslim Itu Harus Kita Tetap Jalan Walaupun Mungkin Ada perasaan Kadang-kadang Nggak Enak Kadang Nggak Satu Pemahaman Tapi Itulah Dulu Rasulullah Malah Mendakwahi Musuh-musuhnya Didatangi Musuh Yang Memusuhi Dan Kemudian Setelah Setelah Putu Mekah Rasulullah Memaafkan Semua Musuhnya Termasuk Abu Sofian Yang Sangat Yang Menjadi Musuh Puyutan Beliau Dalam Beberapa Perangan Tapi Rasulullah Kemudian Memahafkan Dan Setelah Jadi Sahabat Beliau Melupakan Semua Apa yang Dilakukan Masa Lalu Abu Sofian Sampai Kemudian Anaknya Muawiyah Muawiyah Jadi Pemberontak Kepada Alifah Alif Bagaimana Muawiyah Dapat Kesempatan Dapat Dukungan Dari Sahabat Dari Sahabat Yang Sebagian Sahabat Walaupun Terjadi Fitnah Tadi Kenapa Terjadi Persetruan Dilihatan Mereka Karena Kepentingan Tadi Kepentingan Sesaat Sekelompok Yang Itu Sangat Bisa Terjadi Karena Kita Manusia Kaus dan Khajro Dulu Sebelum Dari Ayat ini Kan Juga Memang berperang Itu Karena Tadi Manusia Jadi Muncul Emosi Maka Kita Sangat Memungkinkan Tapi Kita Harus Tenang Berpikir Jernih Insyaallah Minggu Depan Kita Membahas Surat Masih Surat Alimrod Terkait Dengan Karakter Orang Bertakwa Yang Menjadi Pengundi Surga Seperti Apa Diantaranya Adalah Jadi Menahan Marah Tidak Emosional Tidak Berperan Dan Memaafkan Orang-orang Kalau Mereka Berbahasa Itu Karakter Salam Pengundi Surga Orang Bertakwa Insyaallah Minggu Depan Kita Bang Cucu Kira Udah Tidur Kalau Mau Nanya Lagi Tiga Menit Boleh Tidak Boleh Kita Membuat Orang Jenuh Sehingga Tidak Istiqomah Jadi Gak Boleh Rasulullah Pernah Negur Seorang Sahabat Ngimamin Panjang-panjang Kemudian Ada yang Protes Jamaahnya Jangan Kalian Membuat Orang-orang Membenci Al-Quran Membenci Al-Quran Membenci Kenapa Tadi Karena Panjang Kesel Artinya Udah Gak mau Ke Mesir Itu lagi Karena Imamnya Panjang Bacaannya Jangan Sampai Kita Juga Sama Jangan Sampai Membuat Orang Pengajian Yang Malam Semis Sampai Jam Malam Berapa Kita Batasi Sampai Jam Setengah Apalagi Kalau Kecucu Di Samarinda Sudah Setengah Setengah Sebelas Setengah Sebelas Ya Setengah Sebelas Mudah-mudahan Allah Senang Biasa Melindungi Kita Allah Jaga Iman Islam Kita Iman Islam Anak Keterunan Kita Amin 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 Assalamualaikum 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 Terima kasih.